cara menanam kacang panjang tentu saja siapkan bibit kemudian siapkan media tanam saya pakai kompos disini ini kompos buatan sendiri masukkan ke trisemai ini percobaan saja saya cuma menanam sekitar 15 biji siram dengan air beri lubang masukkan benih satu persatu tutup lagi dengan media semai untuk media semainya bisa menggunakan tanah bubuk kandang kompos atau campuran dari ketiganya terserah siram lagi dengan air simpan di tempat teduh penampakan bibit kacang panjang setelah 3 hari tanam ada yang masih barusan tumbuh kemudian ini patah gak tahu kenapa terus ini baru mulai tumbuh dan ini sudah ada yang muncul daun dua saya tunggu sampai semuanya mengeluarkan daun sejati baru dipindah tanam perkembangan tanaman kacang panjang pada hari keempat terlihat tinggal satu yang belum tumbuh penampakan kacang panjang setelah 14 hari atau dua minggu saatnya pindah tanam siram wadah semai untuk mempermudah proses pemindahan tunggu sampai wadahnya kering siapkan tempat tanam beri jarak sekitar 20 cm masukkan bibit timbun dengan kompos siram pakai air penampakan kacang panjang setelah 25 hari tanam sudah mulai berbunga perkembangan kacang panjang setelah 30 hari tanam sudah mulai ada yang berbuah dari sisi samping yang satunya ini buahnya sudah banyak banget walaupun masih kecil ini sudah lumayan rimbun kan ya kacang panjang usia 35 hari dan buahnya sudah banyak saja pangkas daun-daun di bagian bawah penampakan kacang panjang setelah berusia 40 hari oh kan buahnya banyak banget kan oh buah tok ini jadi ini sudah bisa dipanen dimakan pun enak sih suka rasanya hmm demikian buat teman-teman yang mau nanam kacang panjang tanpa pupuk ini akan ada yang saya biarin buat jadi bibit terus ditalam lagi terus ditalam lagi terus ditalam lagi selamat menikmati selamat menikmati